Ada di sini, teh. Kita nggak ada di sini, ya. Menjelang berakhirnya musim liburan akhir tahun, wisata alam menjadi pilihan wisatawan untuk didatagi. Salah satu yang menjadi pilihan adalah Taman Wisata Lembah Hijau Bandar Lampung. Tempat itu pun terlihat cukup ramai dikunjungi pada Sabtu kemarin. Pengelola pun melakukan penerapan protokol kesehatan, seperti pengunjung wajib memakai basker, serta adanya pembatasan jumlah pengunjung. Hal itu tentu saja untuk menghindari penyebaran COVID-19 di lokasi wisata sekaligus taman satwa itu. Terlepas daripada itu, pengunjung pun sangat antusias melihat berbagai satwa yang ada di sada, seperti gajah, aneka burung, dan lain-lain. Selain dari Lampung, banyak pengunjung yang juga datang dari Jakarta, Palembang, Serang, Bandung, dan lainnya. Pengunjung pun merasa terhibur, karena selain berwisata juga bisa menjadi tempat edukasi untuk anak-anak. Satu asli, kedua tempatnya luas, terus nyaman saja buat keluarga. Dari Palembang, enggak? Dengan keluarga. Ya, sama keluarga. Sudah berapa hari, Bang, disini? Sudah sekitar tiga harian, lah. Kalau untuk tempat wisata di Bandar Lampung, ini, Bang, khususnya, Bang, penerapan protokol kesehatan itu seperti ada, sih, Bang. Sudah lumayan bagus, ya, kayaknya. Apalagi di lembah hijau ini, kan. Apa namanya itu? Ini kan luas, tepatnya, kan. Jadi, ya, antara jarak orang ke orang itu enggak terlalu padat, gitu kan. Enggak terlalu rapat, gitu. Jadi, lumayan lah. Di awal masuk juga dicek, tadi kan, suhu setiap orang, kan. Jadi, insya Allah yang di dalam-dalam ini enggak kenapa-kenapa, gitu kan. Lokasi taman wisata itu juga dipilih karena tiket masuknya sangat terjangkau. Sementara musim liburan pun sudah hampir usai. Pada hari ini, warga sudah kembali dengan aktivitasnya masing-masing. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih.